Intro Selamat malam Pemirsa berlangganan Bosi menemani Anda malam hari ini dan kita akan berbincang mengenai ikon kota Makassar yang tidak terawat Pemirsa. Seperti kita ketahui sejumlah ikon kota Makassar ini menjadi sorotan salah satunya adalah ajungan pantai Losari yang hingga saat ini menurut masyarakat juga masih butuh yang namanya pembendahan Pemirsa. Nah seperti apa kondisi dari ajungan pantai Losari? Sebelumnya Pemirsa kita berkenalan dulu dengan tiga tamu saya yang sudah hadir malam hari ini untuk membahas mengenai ikon kota Makassar yang tidak terawat. Ada Bapak Nurul Akbar dari Kepala UPT Pengelolaan Losari. Selamat malam Pak. Baik selanjutnya ada Bapak Nusyam AS dari Pengelolaan Tata Kota. Selamat malam Pak. Berikutnya Bapak Matius Tina Sarira, Pengelolaan Tariwisata. Selamat malam. Selamat malam Kis. Baik terima kasih sudah hadir malam hari ini sebelum kita masuk ke perbincangan kita Pemirsa. Kita simak terlebih dahulu berikut ada informasi dari Meja Redaksi Slepes TV. Pantai Losari merupakan ikon penting kota Makassar. Setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi wisatawan terutama di sore hari. Namun kondisinya butuh perhatian dan perbaikan dari pemerintah kota Makassar. Seperti pada akses jalan dan tangga yang mengalami kerusakan. Selain itu pada tembok pagar dan bangunan yang terdapat coretan. Belum lagi tumpukan sampah dan bau pusing serta bau yang tidak sedap dari air laut. Kondisi itu pun dikeluhkan pengunjung. Kondisinya itu bagiannya sampah terus banyak coretan-coretan mencampur nama baik orang. Lalu petugas kebersihannya agak kurang. Dan setelahnya itu banyak sekali bau-bau amis, misalnya bau bibis, bibis sembarangan. Terus EWC umumnya juga kurang. Selain itu lampu penerangan di anjungan ini juga banyak yang rusak. Selain itu terlihat pula gelandangan yang manggal di tempat itu dan luput dari langkah penertiban. Sigit Ihwantoro, Selepes TV. Yang biasa kami mengajak Anda untuk bergabung di segmen berikutnya di 0411 368 1002. Saya langsung ke Pak Nurul Akbar, Pak Kepala UPT Pengelolaan Lohsari. Ini sebetulnya sudah sampai diketahui kah oleh pemerintah Kota Makassar mengenai aset Kota Makassar yang seperti kita lihat tadi di info major redaksi terlihat kotor, bahkan tidak terawat. Sebelumnya saya luruskan gambar yang diambil itu sebagian gambar lama pastinya. Saya bisa pastikan kalaupun ada, mungkin kalau tadi bongkaran-bongkaran itu memang ada, karena sementara ada pembongkaran pada saat ini. Pembongkaran toilet itu lagi renovasi, otomatis mungkin ada timbunan-timbunan dan bongkaran-bongkaran. Yang kedua, coretan-coretan. Coretan-coretan itu hampir tiap minggu kita lakukan pembersihan, terutama tulisan-tulisan liar yang seperti itu. Bentuk pandalisme-pandalisme yang dilakukan masyarakat memang itu menjadi penyakit. Buat bukan cuma dirasahkan oleh masyarakat, tapi juga menjadi bagian dari keresahan kami. Karena itu dilakukan di saat jam-jam petugas memang sudah tidak ada. Karena memang seharusnya, ini dari evaluasi kami seharusnya, ada jam-jam batas kunjungan diterapkan nantinya terkait khususnya di Anjungan Losari. Karena di sana itu hampir 24 jam orang bebas keluar masuk. Orang keluar masuk dan kejadian, contoh bau pipis itu, itu hampir, bukan hampir, tiap hari, setiap dini hari kita siram. Coretan-coretan juga karena setiap minggu begitu di... Setiap minggu kita lakukan pembersihan. Itu ada terus, setiap diperlaki ada terus, Pak ya. Khususnya itu yang di batu-batu, batu-batu prasasti itu, hampir tiap hari, hampir tiap minggu kita siram soda api, membersihkan itu. Tapi selalu saja ada. Intinya, bukan kita mau menyalahkan, tapi kita ingin menggugah masyarakat bahwa ya marilah kita berwisata dengan bijak. Berwisata, berkunjung, menikmati, menikmati bukan merusak. Nah ini sekaligus pada kesempatan ini, saya juga ingin sedikit meluruskan. Bahasa tidak terawat itu sebenarnya sedikit menyakitkan buat kami. Karena kami sudah berusaha 24 jam, setiap hari 24 jam petugas kami rolling. Dengan keterbatasan jumlah petugas kebersihan dalam jumlah 20 orang, plus 3 orang petugas taman kami. Itu mereka bertugas rolling setiap hari 24 jam. Bayangkan, begitu kurangnya petugas kami dan mesti kerja ekstra. Berapa banyak jumlahnya, Pak? 23 sebenarnya. Hanya 23? Hanya 23 dibagi per 4 sip pagi, siang, sore, malam. Jadi, coba bayangkan begitu luasnya area ini, mereka mesti bertanggung jawab sepanjang jam tugas mereka. Mereka tidak bisa meninggalkan area itu sebelum jam tugas mereka selesai. Pak, ini sebenarnya tanggung jawab dinas mana, Pak? Kita berbicara tanggung jawab, kita tidak mau melempar tanggung jawab, tapi di sana semestinya jika kita bekerja maksimal menangani ini secara komprehensif dan sinergi berjalan terus, ya, gelandangan itu semestinya mungkin adalah petugas pengendali sosial, dinas sosial yang bertugas di situ. Tapi sejauh ini sudah ada? Sejauh ini kan yang menjadi sorotan mungkin sakit juga. Mereka perasaan teman-teman dari Satpol PP terkait disebut tidak terjaga, kan? Karena pasti menjadi sorotan. Padahal teman-teman Satpol PP juga itu sudah bertugas maksimal, bayangkan sampai subuh mereka di sana. Tapi karena tugas yang lain di tempat lain juga, keterbatasan personil Satpol PP, sampai mereka rangkap-rangkap tugas, kadang mereka belum sempat istirahat, mesti tugas di situ lagi. Jadi kasihan juga. Tapi artinya, balik ke pertanyaan yang tadi, Pak, ini sebetulnya topoksinya untuk dinas mana kita bertanggung jawab seharusnya? Itu topoksi, itu mesti di vila, Mbak. Jadi, Mbak Pirsa, kita mesti vila pembagian tugas di sana, karena area lanjungan ini, kalau kita sebut ikon, ya semestinya ditangani secara maksimal oleh instansi-instansi yang punya kaitannya dengan itu. Taruhlah, sampai saat ini yang memaksimalkan itu, ya dinas TU mungkin terkait pemeliharaannya, fasilitasnya, keamanannya dari Satpol PP, lalu arus lalu lintas, ada dinas perhubungan, ada perparkiran, ada PD parkir, penyiraman, coba bayangkan, los hari yang kita idam-idamkan ini tampil begitu cantik setiap hari yang kita inginkan, di sana tidak ada aliran, belum ada aliran air yang mumpuni untuk menyirami taman-taman kita. UPT Pengelolaan Los Hari sampai hari ini masih bergantung pada backup-an teman-teman kecamatan. Alhamdulillah, ya teman-teman kecamatan dari kecamatan Unjung Pandang sampai saat ini masih siap untuk mem-backup kami terkait penyiramannya, pengangkutan sampahnya. Karena UPT Los Hari tidak punya armada pengangkut sampah, armada penyiram. Artinya dari Bapak sendiri, sebagai Kepala UPT Pengelolaan Los Hari, kita kan memang sudah banyak upaya yang dilakukan. Tapi menurut Anda, menurut kacamata Bapak, apakah pihak-pihak dari dinas-dinas terkait yang seharusnya bertanggung jawab untuk di Pantai Los Hari ini, apakah sudah memperlihatkan begitu usaha mereka untuk ikut berkontribusi? Memang sesuai dengan tugas mereka atau belum? Ya, kalau ikut, ya ikut. Cuman kan memang perlu kita maksimalkan kembali terkait... Artinya belum maksimal selama ini, Pak. Jika kita ingin melihat hasil maksimal dan sesuai harapan masyarakat, ya mari kita saling membau untuk memaksimalkan itu. Sejujurnya berarti belum maksimal, Anda lihat? Perlu dimaksimalkan. Bisa jadi teman-teman dari SKPD terkait sudah menganggap itu maksimal, karena dianggap anggapan teman-teman di sana belum ada juga penyakit sosial kayak gelandangan seperti itu kan. Karena itu baru beberapa hari terakhir ini. Saya juga mengamati dua minggu belakangan ini ya ada satu-dua yang nyasar ke sana. Beberapa bulan sebelumnya nyaris tidak ada. Artinya sudah sempat bersih begitu, Pak. Apalagi kan Satpol PP sudah sempat terlihat berjaga-jaga juga begitu di sana. Bukan sempat, tiap hari mereka di sana. Sampai saat ini artinya masih mereka? Sampai saat ini kita masih di backup keamanan dari kawan-kawan Satpol PP. Bahkan untuk penertibannya setiap saat kawan-kawan Satpol PP mendampingi kami. Artinya dari pihak Satpol PP saja begitu yang dari Anda sendiri melihat yang memang sepertinya serius begitu untuk menjaga ikon kota Makassar ini. Ya mungkin karena tugas-tugas pokok yang nampak betul terkait anjungan Losari itu ya terkait keamanan. Kebersihan kan melekat ke kami. Meskipun dengan segala keterbatasannya kami berusaha untuk menghadirkan Losari. Dianggap kotor, sebenarnya saya ingin bertanya ke masyarakat. Yang belum siapa siapa? Kotor yang bagian mana? Mari kita ke sana untuk melihat langsung yang mana yang disebut kotor. Jangan sampai bongkaran-bongkaran itu dianggap kotor. Jangan sampai daun-daun yang jatuh, daun-daun kering itu juga dianggap kotor. Padahal kami tidak menganggap itu kotoran. Karena setiap detik ada daun yang jatuh di anjungan. Pak, di luar dari kebersihan, kita lihat dulu kan emang sempat bersih, tidak ada parkir liar juga dan sebagainya. Cuma ini belakang kan kalau kita lihat kayaknya parkir liar pun masih ada, bahkan tetap ada di situ. Sudah ada koordinasi kah gitu dengan pihak terkait? Maaf Mbak Pilsa, mungkin perlu diperjelas. Wilayah anjungan itu adalah dari pagar sampai ke dalam. Di luar pagar itu bukan area tanggung menjawab kami. Jadi, jika ada parkir liar di wilayah luar, maka itu semestinya menjadi tanggung jawab pihak terkait. Terkait dengan wilayah perparkiran itu. Kalau di wilayah anjungan, kami bisa pastikan 100% tidak ada parkir liar. Itu kalau di daerah dalam gitu. Karena kan masyarakat mungkin berpikirnya ini ada hubungannya begitu di dalam sampai di luar. Artinya mungkin, adakah mungkin dari teman-teman sendiri berkoordinasi begitu dengan pihak dari PD Parkir? Mungkin agar bisa lebih nyaman begitu kelihatannya. Alhamdulillah, beberapa kali kita ajak kawan-kawan PD Parkir untuk bersama-sama beroperasi-operasi terkait yang pertama, parkir liar. Jadi, kita berapa kali lakukan operasi bersama, operasi gabungan dari pihak kecamatan ikut, dari Satpol PP ikut, Polsek ikut, Babinsa ikut, PD Parkir juga kita ikutkan. Jadi, masing-masing melihat apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang bisa ditangani oleh pihak-pihak masing-masing. Kecamatan sudah ambil wilayahnya juga, Polsek juga menengani. Nah, yang paling utama ini harapannya parkir-parkir liar itu, kenapa disebut parkir liar? Karena mereka tidak teridentitaskan. Semestinya mereka direkrut menjadi juruparkir resmi. Berikan mereka atribut, ada tanggung jawab yang dibuankan mereka. Iya, kalau di pagar sampai ke dalam itu, juruparkirnya semua resmi itu sudah terjamin. Memang tidak ada juru parkir karena memang tidak ada retribusi parkir. Tidak ada sama sekali, Pak. Jadi, yang membantu kami lagi-lagi mengatur parkirannya itu, ya, lagi-lagi kawan-kawan dari Satpol PP. Jadi, saya selaku Kepala PT sangat berterima kasih dengan adanya kawan-kawan Satpol PP di sana. Pak Anusiam, Anda melihat dari penataan kota Makassar kan sangat disayangkan begitu ada kita punya ikon kota Makassar. Kalau misalnya juga orang dari luar kota, rasanya ke Makassar pasti harus ke Pantai Losari. Begitu Anda melihat kondisi seperti ini bagaimana, Pak? Ya, terima kasih banyak. Jadi, sesuai daripada tema kita ini ikon. Ikon itu adalah suatu simbol, bisa dikata simbol, kalau dalam bahasa istilah perencanaan tata ruang, tata kota, itu adalah lamar. Jadi, sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kesan, yang mencerminkan sosial budaya pada kota itu, bisa dalam bentuk bangunan, bisa juga dalam bentuk alamiah. Nah, hampir semua kota itu membangun ikon kota itu sendiri. Karena kenapa? Di samping juga sangat mudah bagi suatu kota untuk diingat, juga merupakan suatu manik bagi masyarakat, ataukah terutama orang-orang yang diluar daripada kota itu untuk datang ke sana. Nah, orang datang ke suatu kota, sama misalnya kota Makassar, ya tentu kan dia mencari tempat. Supaya disitulah tempatnya mungkin selfie, di samping untuk rekreasinya, untuk memperolehkan bahwa saya pernah ke sana. Nah, kemudian ikon ini ada juga fungsinya sebagai, sama juga, jadi tidak hanya pantai Losari, ada juga pantai Losari, jadi kalau kita bicara ikon di kota Makassar juga ada banyak. Seperti misalnya, lapangan karibosi, kemudian patung yang didayak, patung ayam, mandala, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini semua, ikon kota yang kurang terawat, ya memang. Semuanya Anda lihat kurang terawat, atau bagaimana? Faktanya seperti itu. Hampir semua ikon pertama Makassar, Pak. Hampir. Bukan berarti bahwa tidak ada perawatan, mungkin kurang maksimal. Sehingga kesannya bahwa ikon ini yang mestinya memiliki suatu daya tarik, kenapa memunculkan suatu daya tarik? Karena dia akan memunculkan suatu, sesuatu, kalau dalam istilah akademisi itu adalah lingkungan psikologi. Oke, benar. Lingkungan psikologi, ya membuat orang senang melihat dan terasa nyaman kalau pada saat di situ. Kenapa ada rasa bangga juga begitu kalau pernah ke sana. Jadi, kalau ini ikon-ikon kota kita tidak terawat, maka tentu ini akan bisa menurunkan niat orang datang ke kota, ke kota kita. Kemudian yang kedua, alhal yang berkaitan daripada ikon itu, terkait daripada kota itu, itu bisa juga menjadi menurunkan. Nah, bahkan kalau kita mau mempelajari dari beberapa kota-kota yang ada di dunia, bagaimana caranya dia membangun ikon kota, kemudian dia memelihara, dan itu betul-betul menjadi magnet. Taruhlah misalnya kita ambil satu sampel, katakanlah Dubai, Dubai itu kota, tanpa apa-apanya saja itu sudah kaya sekali. Tetapi dia membangun ikon menara gedung pencakar langi tertinggi di dunia. Kemudian dia kembangkan lagi pulau palm yang di laut. Dan ini kan semua, jadi ikon inilah yang kemudian melahirkan kegiatan atau membangkitkan industri pariwisata. Jadi membangkitkan, apalagi sekarang, dewasa sekarang ini, industri pariwisata itu adalah sesuatu kegiatan yang sangat spektakuler untuk kondisi saat ini. Kalau untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya barangkali tidak terlalu, tetapi kalau pariwisata justru itulah yang sekarang digaungkan betul. Artinya bahwa kota ini dibangun, dikembangkan, tidak hanya kita membangun dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi bagaimana kota ini bisa produktif. Dengan sendirinya bahwa kota itu menjadi suatu tempat rekreasi atau tempat wisata. Jadi tidak hanya menjadi suatu tempat hunian dengan berbagai fasilitas yang ada. Tetapi betul-betul kota disamping memberikan suatu fungsi dan pelayanannya, tetapi dia menjadi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu wisata. Sama contoh misalnya Bali. Bali itu dikembangkan sama dengan kota Makassar, tetapi Bali dengan kota Makassar kan berbeda. Artinya orang ke Bali tidak hanya sekadar mau tinggal dan lain sebagainya, tetapi betul-betul menjadi mani untuk kegiatan pariwisata. Bahkan banyak mungkin orang yang lebih mengenal Bali daripada Indonesia namanya. Pak, kaitannya dengan dunia pariwisata begitu Pak ya. Otomatis dengan pandangan masyarakat kalau beberapa ikan kota Makassar kurang terawat, kurang maksimal lah perawatan seperti itu. Kita melihat teman-teman salah satu saja di pantai Losari, ini kan teman-teman dari UPT Pengelolaan Losari sudah kayaknya berupaya keras begitu untuk menjaga berawat. Apakah Pak Sarila lihat ini dari pihak pemerintah kota Makassar, apakah memang kurang serius kah? Atau apa sih sebetulnya tantang kesulitannya sampai masalah, mungkin masalah yang mudah sebetulnya, tapi tidak bisa diselesaikan begitu sampai sekarang? Baik, Pak Tirsa ya. Bapak ini sudah menjelaskan berdua tadi mengenai pandangan dari pihak mereka. Kalau dari pihak pariwisata, sebetulnya segala sesuatunya kita indah kita lihatnya. Seperti kalau saya lihat Mbak Tirsa ini, indah, senang kita pandangnya seperti itu. Nah kalau ikon itu seperti itu juga sebenarnya pada prinsipnya. Jadi kami lihat dari sebagai orang yang suka menikmat di hal-hal yang menarik-menarik itu, kan pada dasarnya kalau pariwisata itu adalah ujungnya atau jiwanya atau rohnya itu happy. Jadi ya perencana, tata ruang, pemerintah sebagai pengelola atau regulator, itu pada intinya mereka bahagia untuk menghadirkan tentunya untuk masyarakatnya. Cuma ada memang, karena pariwisata ini kan multi efek atau multi fire efeknya itu tinggi. Nah karena saling terkait dengan begitu banyak hal, apalagi kalau mohon izin kembali ke ikon tadi yang disebutkan itu bahwa Pantelosari. Pantelosari itu ada begitu banyak fungsi dimanfaatkan di dalam Pantelosari ini karena dia sebenarnya open space. Nah open space ini dimanfaatkan sebagai destinasi wisata dan muncullah sebagai ikonnya Maksasa. Ya hampir-hampir sama dengan kalau kayak di Maridabey, kalau di Singapura, atau kalau di Australia itu kayak Kamran. Jadi ada daerah atau kawasan di samping kota yang menonjol gitu. Nah ya seperti Pak Tritar bilang tadi, kalau ke Makassar itu kalau nggak selfie atau kotoran di... Kayaknya belum ke Makassar rasanya ya. Iya, nggak ke Makassar gitu. Sama kalau nggak coba kuliner di Makassar itu nggak asik tuh. Ya hampir sama dengan ikon-ikon itu. Jadi kalau orang-orang apalagi sekarang jaman-jamannya selfie, wifi-an itu, kalau nggak berfoto di sana itu nggak pas gitu. Nah memang dari segi fasilitas memang ada begitu banyak variasinya orang berwisata. Jadi ya di situ ada tingkat kesulitannya pengelola, dinas tata ruangnya juga susah, contoh parkirnya di mana. Nah kalau kami dari saya sering paling banyak kan saya di Bali, kalau kayak di Jogja juga kan ikonnya Indonesia kan itu Bali patronnya, barometernya parusat Indonesia itu Bali. Kalau Asia kan Singapura contohnya, atau di apa lagi namanya, di Malaysia lah boleh. Kalau dari segi kebersihan. Kalau menurut saya, kebersihan di Pantelosari itu sudah luar biasa menurut saya. Untuk situasi yang di Indonesia bagian timur ini karakter atau perwatakan mindsetnya kita itu, itu sudah luar biasa kalau menurut saya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan yang terbersih lah, negara atau kota yang terbersih kan di Singapura. Jadi kalau sudah masuk Singapura, bule-bule mancanegara pun wow-wow, lihat mereka bahkan bercerita luar biasa, supernya itu ada kota bersih kayak gitu. Nah orang masih di kota Makassar, kalau sudah di depan Pantelosari itu luar biasa akhir-akhir ini gitu. Saya sebenarnya 3 tahun terakhir nggak di Makassar dan banyak mendengar perkembangan-perkembangan baru. Ada lagi di sebelahnya tuh masjid baru. Itu sampai muncul orang berfoto lagi, animonya untuk berfoto gitu. Jadi sebenarnya itu seperti saya bilang tadi, pariwisata itu sangat berpengaruh ke beberapa hal ini. Jadi kalau dikasih gratis parkirnya di dalam areanya bapak, itu luar biasa pengaruhnya. Nah ini aja dikasih gratis, maka orang nggak parkir di dalam gitu. Jadi ini memang mindset, jadi susah. Apalagi kalau public space begitu, memang mindsetnya masyarakat yang perlu. Kalau dari Kementerian Pariwisata itu ada program-program sekarang namanya Pariwisata Goes to Campus. Jadi pergi pengenalan seperti apa di Pariwisata. Sekarang lagi hits banget sekarang Pariwisata. Apalagi terkenal dengan tagline persona Indonesia, wonderful Indonesia. Jadi ya apa-apa itu orang foto-foto upload, upload, foto-upload gitu. Ya dari kacamata kita, Pantelosari itu sudah luar biasa dari segi kebersihan. Ya memang sih kalau segi penataan mempersiapkan sesuatu itu susah. Tapi lebih susah kalau menjaganya itu. Jadi ya menurut saya suatu hal yang wajar kalau ada nulis. Terus itu mindset pada pengunjungan agak susah. Jadi mungkin barangkali dari pengawal mungkin ada bikin checklist lah atau apa kalau mau izin saran. Jadi dilihat pagi, seperti apa perawakannya pagi nih. Sorenya dicek lagi, seperti apa nih. Adakah yang dirusak hari ini, besok paginya dicek lagi bagaimana wujudnya. Barangkali seperti itu Bapak. Jadi mungkin ya pakai manajemen, apa namanya, destination manajemen itu pakai sistem updating. Jadi oh seperti Mbak Tirzani, wajahnya hari ini seperti apa sih, besok seperti apa. Apakah masih tetap senyumnya seperti ini, tulus. Kalau yang datang mungkin yang agak lebih junior darah kita. Atau yang datang mungkin lebih tua. Atau yang datang mungkin lebih cakep. Nah mungkin seperti itu Pak. Mungkin yang perlu saya lihat Pak. Biasanya kalau kita di pariwisata itu supaya imagenya tetap ada itu barangkali standar yang perlu di ini gitu. Standar yang mesti ada gitu. Jadi dari pengamatan saya, saya kemana-mana saya sering juga menjadi tur operator. Yang banyak dikeluhkan setiap destinasi dan pengelola itu di Nestata Ruang dan seterusnya itu pada saat perubahan sistem pemerintahan. Oke. Jadi kebijakan mulai berfungsi. Itu di hampir setiap daerah seperti itu? Hampir seluruh Indonesia seperti itu. Jadi setiap siapa pemimpin yang ada di situ pasti ada kebijakan baru. Karena kalau dia nggak meromba, katanya nggak ada perubahan. Itu juga apa sih, dilematik di pariwisata di Indonesia. Nah pariwisata itu sebenarnya supaya kan rohnya itu happy atau bahagia. Jadi hadir untuk membahagiakan orang, yang menghadirkan juga ikut bahagia. Yang pastinya orang yang berkunjung juga harus bahagia sebenarnya. Cuma karena maintenance-nya tadi itu luar biasa. Juga tadi karena setiap pemimpin itu hampir setiap lima tahun berganti. Jadi beda lagi sistem. Mohon izin mungkin kayak penganggarannya, manajemennya mungkin seperti itu. Baik, kita akan lanjut di segmen berikutnya lagi. Pemirsa di rumah kami mengajak Anda untuk ikut bergabung di 0411 368 1002. Obrolan Karebosi hadir sesaat lagi.